Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel so kali ini kita akan balik lagi ke konten original channel ini jadi setelah beberapa hari kemarin kita ngelalu gitu ke konten-konten yang lainnya kan buat Instagram itu yukuran yukur-yukur dan segala macem balik lagi kita ke konten original channel ini yaitu reaction trending YouTube tapi sebelum itu gue mau jadi buat kalian yang belum subscribe dan ada buat kalian subscribe ada kata-kata tuliskan subscribe dibawah kalian hit that button gue kasih kalian waktu one two three and thank you yang udah subscribe dan jangan lupa juga buat follow video gue di at-at-at-girasi gue taruh link-nya di description box dibawah silahkan cek 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 description box dibawah jadi kita akan looking-looking video trending YouTube versi movie ya kan di sini yang nomor satu ketika kalian lihat ini di atas ini adalah Habibie Aino 3 ya official trailer dua yang akan tayang pada tanggal 12 Desember 2019 nanti ya jadi sebelum filmnya tayang perdana gitu ya kan ini trailernya keluar gitu nah trailernya ini menempati posisi puncak di trending YouTube versi movie jadi kita langsung langsung nonton videonya dan kita lihat kita setelah kita reaction kita review jadi bener-bener hanet review apakah worth it apa enggak buat ditonton gitu tapi disini gue mau nge-reaction bukan ini kan official trailer yang kedua ya lebih pendek itu resmi kita lihat yang pertama aja yang pertama tuh lebih panjang setelah tadi gue looking-looking kita lihat itu trailer yang pertama tuh lebih panjang yang berhasilnya so lebih lengkap jadi kita langsung cari trailer yang pertama aja kita klik disini kita posting Habibie Aino yang ketiga trailernya so disini kita reda Habibie Aino ketiga trailer pertama yang langsung dikeluarin dari MJ Pictures ya langsung kita klik videonya kita lihat suatu hari kita akan bertemu dalam dimensi yang berbeda dimensi yang berbeda mereka udah bertemu di dimensi yang berbeda I miss you Oh jadi ceritanya sih di luar negeri kamu akan ambil fakultas apa kenapa kenapa kamu juga sangsi lu mau kelihatan dokteran dia saya percaya bahwa itu akan menjadi dokter sangat hebat wah gila masa orientasi siswa kali masuk kampus dia membuat ilmu kedokteran tidak cocok untuk perempuan oh ini ayahnya di sini jadi ayahnya kalau gue lihat di sinapsisnya sinapsis mafinya ya bu oh ini dia suka juga sama modi ceritanya ya Hainun di sini ya modi itu jadi Hainun muda kampus gitu ya percintaan gitu ya aduh yang habibi langsung itu terlibat di film ini di sini tanggal 19 desember 2019 film ini akan tayang oke 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 kalau jadi gitu ceritanya jadi kalau gue yang baca-baca dari sinapsisnya jadi ini tuh Habibie Anun 3 ini lebih fokus kepada Hainun muda jadi ibaratnya fokus ke cerita Hainun muda itu masa-masa dia kuliah cuman dia disini aldeheran nih dengan Habibie Buda ini Habibie Buda ini yang diperancang oleh kreja Rahardian mas kreja Rahardian dan dia jadi terlihat lebih muda gitu karena efek CGI ya jadi dia ya begitulah kalian tau kan efek CGI itu keren banget gitu jadi dia terlihat lebih muda jadi perannya nggak diganti cuman kalau untuk peran Hainun mudanya itu diganti kalau yang sebelumnya kan di Habibie Anun sebelumnya jadi peran kena orang becayal di sini ada Maldi Ayunda waduh keren 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 jadi di ceritanya Doe ini apa namanya LDR-an gitu ya kan Maldi itu menimpa ilmu di Indonesia ya kan masuk ke dokteran sedangkan reja Rahardian ini alias Habibie habibie muda itu dia pergi ke Jerman tepatnya kota Aachen ya gimana sih penyebutannya Aachen apa gimana sih soalnya tulisannya tuh Achen udah cuman bedalah bahasa Jerman gitu ya kan jadi ya bedalah pembentapan ribet lah ribet 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 terjadi dari LDR-an antara Jerman dan Indonesia cuman dia tetap setiap menunggu hingga dia akhirnya Mary nah sementara Aachen ini di kampus dia ke dokteran ini dia disukai juga oleh karakter yang namanya Ahmad gitu jadi Aachen itu disukai juga dengan yang namanya Ahmad yang diperankan oleh Jeffrey Nicole kalau banyak yang salah sangka kalau Habibie muda itu akan diperankan oleh Jeffrey Nicole padahal salah bukan jadi Jeffrey Nicole ini menunggu orangnya Ahmad yang suka juga sama Maudi ya kan sampai dia kayak tadi kan mau ngelamar gitu kan cuman si Maudi Ayunde tetap ya tetap bertahan sama Jerman jadi Ayunde tetap dia menunggu Habibie juga pulang dari Jerman kemudian mereka menikah dan hidup bahagia selamanya kisah cita yang paling sempurna kalau kata netizen plus 6-2 ya kan oke kita langsung review aja kalau untuk ceritanya bagus ya walaupun gua gak suka drama-drama gitu kan gua paling gak suka drama gua bukan mama baper gitu kan tapi gak papa gak papa ini ceritanya bagus karena kita semua orang pasti pada menantikan ini jadi semua orang pada menantikan ini karena kemarin kan yang Habibie almarhum ya jadi setelah itu ini adalah sebuah legasi besar dari MDpixel buat almarhum yang agak biasa semoga almarhum yang diterima ini untuk rating ceritanya gua kasih nilai 7,5 per 10 ini good banget ratingnya selain kitanya bagus dan inspiratif gua pikir ini juga diperankan oleh pemeran-pemeran yang keempat ya setelah darahan ini bagus sekali memilih pemain-pemain untuk menjadi Habibie Muda Ainul Muda dan juga siapa tuh yang temennya yang semuanya itu Ahmad Muda gitu ya kan ibaratnya bagus sekali ya kan jadi untuk rating pemainnya bukan nilai sekitar 8,5 per 10 good 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 dan juga filmnya cocok-cocok buat temen-temen bersama keluarga tapi tetap dinampingi orang dewasa karena ini kisah cinta-cinta gitu ya jadi ya takutnya antara kata kecil gimana gimana gitu ya kan jadi pacaran-pacaran gitu kan terus LDR-LDRan gitu ya kan hehehehehehehe jadi silahkan tonton bersama keluarga kalian akan tayang tanggal 19 Desember di biaskop biaskop di seluruh Indonesia oke sampai disitu aja tuh videonya buat kalian subscribe channel buat kalian subscribe channel kita potong cara bertuliskan subscribe channel buat kalian hit that button buka sih kalian mau untuk 1,2,3 and thank you yang udah subscribe kita ketemu lagi di next video di video-video reaction branding di YouTube movie berikutnya stay sense cool living blue bye